Cristiano Ronaldo Manchester United mengembalikan kelihatan Anthony mengembalikan Gibson Tidak semua legenda Manchester United menyukai pemain United Karena faktanya ada beberapa legenda Yang secara terang-terangan Membenci beberapa pemain yang saat ini memperkuat setan merah Salah satunya adalah Paul Scholes Pria berusia 47 tahun itu Secara terang-terangan tidak menyukai Anthony Pemain baru yang didetangkan dari Ajax Amsterdam Menurut Scholes Anthony adalah pemain biasa dan tidak perlu dilebih-lebihkan Meski begitu Tampaknya Scholes harus berpikir kembali Karena faktanya Anthony mampu menunjukkan Kemampuan terbaiknya di lapangan Untuk itu inilah saat Anthony membukam Kritikan pedas yang diberikan Scholes Kepadanya Ya, kedatangan Anthony di Manchester United Tampaknya membuat Scholes tertarik untuk membahasnya Namun bukannya pujian yang didapatkan Anthony Malah sebaliknya Saat dirinya mendapatkan kritikan dari Scholes Karena menurut Scholes Anthony seperti kuda poni yang hanya bisa memberikan passing pendek Serta trik-trik biasa di lapangan Yang menurut Scholes Itu juga bisa dilakukan oleh pemain lain Sehingga atas kondisi tersebut Scholes menilai jika Anthony masih perlu berkembang Untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi Bagi Manchester United Tapi tunggu Penilaian Scholes itu tampaknya salah besar Karena sampai saat ini permainan Anthony perlahan mulai menunjukkan Jika dirinya adalah pemain penting bagi Manchester United Seperti yang ia tunjukkan baru-baru ini Saat bermain melawan Everton Dimana dalam laga itu Anthony menjelma menjadi pemain yang sangat sulit Di prediksi pergerakannya Ya, tampil sebagai winger kanan Manchester United Seperti biasa Anthony langsung menunjukkan kebolehannya Mengolah si kulit bundar Beberapa pergerakannya pun mampu Menyulitkan barisan pertahanan Everton Trik serta skillnya juga sering membuat para pemain Everton tertipu Hingga puncaknya menerima sebuah umpan terobosan Anthony dengan dingin menaklukkan Jordan Pickford Saat placingnya gagal dihentikan oleh keeper timnas Inggris tersebut Terima kasih telah menonton! Gol yang dicetak oleh Anthony itu Menjadi golnya yang ketiga musim ini Di pentas Premier League Bahkan gol itu juga membuat Anthony Menjadi pemain asal berhasil pertama Manchester United Yang mampu mencetak 3 gol dalam 3 laga beruntung Di ajang EPL Dimana sebelum mencetak gol ke gawang Everton Anthony sebelumnya juga sudah melakukannya Saat dirinya menghadapi Arsenal dan Manchester City Tentu sebuah hal yang tampaknya sudah cukup Membungkam mulut dari Scholes Yang sebelumnya pernah mengkritiknya Penampilan Anthony itu akhirnya mendapatkan pujian dari Ten Hag Dimana menurut pelatih berkepala pelontos tersebut Anthony telah menunjukkan perkembangan pesat Sejak dirinya bergabung pada musim panas ini Saya senang akan gol itu Namun saya lebih senang dengan bagaimana prosesnya mencetak gol ini Ia membuat pergerakan tanpa bola yang bagus saat transisi Dia sekarang lebih efektif dalam kondisi itu Karena di awal-awal kedatangannya Ia masih kesulitan untuk memaksimalkan kecepatannya Kata Ten Hag pada MUTV Semoga permainan dari Anthony bisa terus konsisten Karena pemain seperti dirinya sangat diputuhkan Manchester United Dalam mengarungi berbagai kompetisi di musim ini Seperti Premier League, Piala FA, Piala Liga hingga Liga Eropa Tak hanya itu Jika terus konsisten Anthony secara tidak langsung juga membungkam Para mulut pedas yang sebelumnya selalu memberikan kritik kepadanya Salah satunya adalah Paul Scholes Jadi itulah cara Anthony membuktikan kritikan kasar Yang diberikan Scholes kepadanya Terima kasih telah menonton!